Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini terjumpa lagi Ayo kita akan membahas tentang program matlab untuk Hai membuat ranking daripada channel para youtuber Hai di sini saya telah membuatkan sebuah program Hai dalam bahasa matlab ya Hai yang hasilnya seperti ini ya disini ada nama channel nama channel YouTube kemudian Hai ada data-data subscriber mereka dari yang terkini new itu sekarang subscribernya berapa kemudian dari data old data lama artinya ini dimulai pendataan tanggal 22 Mei di awal-awal kita mendata adalah sekian jumlah subscribernya dan dari new dan old ini new dikurangi old ini sama dengan inggris ya atau penambahan misalnya yang atas ini adalah sip ppns channel Hai itu di awalnya Hai adalah 392 tapi sekarang sudah naik jadi 420 subscriber berarti mengalami penambahan sebanyak 28 subscriber ya begitu seterusnya jadi ada data untuk new old dan inggrisnya kemudian setelah itu kita ranking berdasarkan yang new tentunya dari yang paling tertinggi 4150 subscriber sampai yang paling rendah yaitu satu ya itu satu ya kemudian ada nama-namanya siapa saja yang tertinggi sampai yang terendah ya Hai bagaimana cara membuat program seperti ini dengan matlab ya bukan dengan Excel mungkin dengan Excel lebih mudah tapi ini kita membuat dengan matlab ya baik sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe like comment dan share daripada channel ini supaya lebih berkembang untuk manfaat oke baik kita bikin program baru saja new ya supaya lebih kelihatan nonton Hai tapi tetap saya ambilkan dari beberapa informasi dan enggak terlalu banyak ya kita waktu jadi dimulai dari Hai perintah yang pertama adalah clear dan CLC ya clear ini artinya untuk membersihkan memori CLC untuk membersihkan monitor layar pampilan coba kita renung langsung ya Hai tentu kita harus menyimpan dulu cuma di dokumen aja internet lab kita simpan dengan nama program yaitu ranking ya ranking subscriber nah ini clear sudah bersih ya Hai kemudian Hai yang berikutnya adalah Hai nama-nama channelnya masukkan ya tapi kan aja biar biar cepat ya Hai nama-nama channelnya kita masukkan bisa ambil berdasarkan data real di YouTube ya nama-nama channel Hai nama-nama channel kemudian diri kita run dikitab sedikit nah ini keluarkan hasilnya nah ya jadi nama-namanya sebagai variabel name variable name nama Hai Oke berikutnya adalah kita Hai kita masuk ke tahap berikutnya Hai setelah nama-nama subscriber ya Hai yaitu Hai angkat data-data subscribernya Hai ingat data-data subscribernya kita ambil Hai ya tentu data terkini dan data kita bisa Hai awalnya kita ini sel kondisi data tanggal 22 Mei tepatnya Hai sebelum ada penambahan-penambahan increase dan kemudian data asli nah kita ambil tarik disini Hai eh sorry kalau disini Hai nah disini kita kopas nah ini adalah data-data subscriber ya ini kalau kita tampilkan juga kita tampilkan juga bisa kita tampilkan hasilnya seperti nah ini data-data-data subscriber Hai nanya 20 sebelumnya 392 dan setelah kemudian setelah itu setelah kita datang dan juga program 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 Hai yaitu Hai ah kita cari selisihnya pakai perintah ini ini perintah Hai minus ya Hai jadi kita kurangi saja Hai karena tadikan maksudnya dalam subs ya variabel subs ini saya masukkan variabel subs ya subs terus jadi yang kolom pertama dikurangi kolom kedua ya diperintahnya seperti sub semua baris di kolom pertama dikurangi sub semua baris di kolom kedua ya hasilnya kita tampilkan ya hasilnya seperti itu ya kan Hai nah kita sudah menghasilkan selisihnya ya kan Hai berapa dan setelah selisih Hai selisih dari kolom pertama dikurangi dengan kolom kedua misalnya 420 dikurangi 392 kan 28-19 kurangi tujuan 12-dik Hai kemudian langkah berikutnya adalah Hai setelah kita tahu selisihnya tampilkan ya tampilkan display ini tampilkan Hai ya tampilkan hasilnya Hai sinya Hai ikuti aja sampai habis ya Hai tuh tampilkan Hai New Olden Inggris terangannya dulu Hai ya Hai selisihnya tapi tempat yang pentingnya berikutnya adalah Hai nah kita tampilkan Hai datang New Olden Inggris tadi ya supaya berjajar ya Hai terlambilkan di sini Hai dan sini terlambilkan Hai subs ditambahin ya kan ini dua kolom ditambah satu kolom selisihnya supaya jajar tiga ya Nah begini ya Hai ini kelihatan tuh Oh ya di New Olden Inggris awalnya akhirnya saya nih ya 984 sekat awalnya 175 Sekarang 984 wih lainnya berarti 809 ini juga naik paling tinggi nih 1164 dan seterusnya di bawah Hai tuh oke berikutnya adalah tentang Hai mengurutkan ya mengurutkan data Hai mengurutkan data yang kolom pertama ya kita angin ranking merengking pakai perintah short ya pakai perintah short ini kita gunakan perintah short nah ini ya short ya kan mengurutan juga kita urutkan langsung tuh ya langsung urutin detainya oh ya dengan short descent descent descending ya artinya dari yang terbesar ke terkecil ini dari terbesar 4.150 subscriber sampai yang paling kecil berapa satu ya satu subscriber yang paling itu ya coba perhatikan ada beberapa data yang sama ini ini ada 52 sama 45 sama dan seterusnya banyak yang sama bahkan ada yang tiga samanya ini tiga sama ini dua sama ini delapan ada tiga sama 10 juga ada tiga sama ya maka kita harus teliti untuk mengurutkan data-data yang sama itu perlu perlu algoritma sendiri ya ini kita pakai algoritmanya sebelumnya ini ini bukan algoritma ini memberi nama dulu kita kasih nama dulu berdasarkan ranking tadi kasih nama ya nah ini nama channelnya jadi dari baris pertama baris pertama sampai eh habisnya baris ya lengsung panjangnya sub sini variable sub kemudian cc itu yang sebelah kanan ya ini kan yang sudah diurutkan dengan yang belum diurutkan begitu jika subscriber i jadi jika yang pertama itu sama dengan yang sebelah kiri yang sudah diurutkan sama dengan yang belum diurutkan maka namanya namanya kita tangkap sebagai variable top ya sehingga variable nya keluar coba kita hasilnya nah ini oh belum keluar ya karena memang kita tutup coba ada nggak keluar kalau nggak ada yang keluar kalau ingin keluar kita kasihin nah ini nah ini keluar nanti nama namanya nah ya nama namanya ini keluar nama namanya keluar nih nama namanya keluar nih tu kan dari ranking pertama sampai ke rankingnya terakhir ada beberapa masalah disini yaitu datanya kembar nih kembar tiga nih kembar tiga kembar tiga kembar tiga ada kembar dua namanya sama tuh nih ada kembar dua kenapa begitu ya karena belum kita bedakan maka untuk itu perlu ada program tambahan ya untuk membedakan ini saya buatkan program untuk membedakan bila ada dua data yang sama ya nah ini jadi yang pertama pertama kali ketemu adalah ini ada dua data yang sama itu disini nah ini ya antara Adi Wirawan dan Adi Wirawan ini ya ini seharusnya mestinya orang lain ya ada dua data yang sama maka nah disini juga bisa kecil aja peningin ya dianggap berapa dia sama udah disini ya 52 dan 52 ini sama maka kita pakai perintah ini jika ada dua buah subscriber yang sama kita masukkan di program kita disini ya nah kalau ada dua yang sama ya maka kita pakai perintah seperti ini dari satu sampai akhir ya dikurangi satu ya karena kita mau bikin dua yang sama karena ada i plus satu nanti maka dikandar length min 1 length sub min 1 ya kemudian dari awal sampai akhir tadi ya kan jika jika sama jika ada dua yang sama gitu maka yang j yang sebelum diurutkan itu kita mulai dari satu sampai akhir kurang satu juga ya karena ada dua data yang sama kan jika ketemu sama yang sudah diurutkan dengan yang belum diurutkan maka samanya kita variable sim kita kasih angka nol karena sebelumnya disini nol ya nanti kan ada perubahan jadi satu sim sama dengan satu dan berubahan jadi satu kalau sudah ketemu yang sama kemudian row barisnya kita ambil dari baris ini kita ambil kemudian top i plus 1 jadi top i tadi namanya seperti-seperti Pak Adi kan nah ini kita kasih i plus 1 adalah nama berikutnya ya nama setelahnya kan kita barisnya sudah nambah satu ini ya maka kita ambil nama berikutnya coba kita jangkinkan ya nah terbukti disini sudah bukan Adi Wirawan maksudnya dua kali nah berhasil kan ini Adi Wirawan kemudian Nur Vita ya sudah ketemu disini dengan perintah ini kita bisa membedakan oke ada masalah lagi berikutnya sama ya Lukman Handoko ini ada dua makanya kita harus bikin program lagi oke seperti itu ya ini sudah saya buatkan ya disini ambil saja disini nah seperti ini cuma perhatikan disini row ini kita ambil dari sini nah ini ya row sama dengan i kita pakai disini supaya barisnya tidak berulang dari atas terus ke bawah i nya itu ya sudah diurut tadi ya terus turun ya sama ya dengan perintah tadi ini same rows ini ya tadi row kita ganti rows ya untuk berikutnya nanti terus ke bawah seperti itu top i plus 1 ya jadi yang berikutnya kita isi dengan nama yang ketemu ini ya kita coba supaya Pak Lukman nya gak double apakah sudah bisa kita lihat dulu ya ini lukman handoknya tidak berubah oke ya kita lanjutkan aja ya sampai selesai mungkin ada yang gak sama ya lukman handoknya kita baca disini nah ini kalau yang kedua ya yang kedua ya jadi row row ya row ditambah satu begitu seterusnya ya ini rows masukkan kesini rows ini ada dua lagi yang sama terus lagi terima kasih